DPD 2 Partai Golkar Kota Jambi menggelar upacara ziarah makam dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Satria Bakti Jambi pada Rabu 20 Oktober 2021 dalam rangka memperingati hut Partai Golkar ke-57 tahun. Upacara yang dimulai pada pukul 8 pagi ini dipimpin langsung oleh Ketua DPD Golkar Kota Jambi Budi Setiawan, didampingi Sekretaris DPD Golkar Kota Jambi Ahmad Hanafiah dan Ketua AMPG Kota Jambi Agus Syafarudin yang bertindak sebagai komandan upacara, serta dihadiri anggota DPRD Kota Jambi, pengurus dan kader DPD Golkar Kota Jambi. Ketua DPD 2 Golkar Kota Jambi Budi Setiawan mengatakan, acara ini dilaksanakan dalam rangka hut Partai Golkar ke-57 dan seperti biasa dilakukan setiap tahunnya dengan mengadakan upacara di Taman Makam Pahlawan untuk menghormati para pahlawan, sekaligus mengajak para kader dan pengurus Partai Golkar Kota Jambi untuk senantiasa mengingat perjuangan para pahlawan yang telah gugur. Budi juga mengucapkan terima kasih kepada panitia yang bekerja siang dan malam menyiapkan kegiatan ini lancar dan sukses. Kedepan Budi Setiawan menyatakan Golkar Kota Jambi khususnya siap memenangkan Pilkada 2024 mendatang. Sebab nantinya Partai Golkar akan memiliki calon-calon yang memang diharapkan untuk menang di Pilkada 2024. Bila hari ini kita berada di Makam Pahlawan dengan dalam rangka hari ulang tahun untuk Golkar yang ke-57 tahun, acara Taman Makam Pahlawan ini dilakukan oleh seluruh kader Golkar di Indonesia. Ini adalah instruksi dari Golkar dan kewajiban setiap tahun untuk Golkar pasti kekunjungan di Taman Makam Pahlawan. Karena kita tahu ini banyak jasa-jasa pahlawan kita ini dalam memperjuangkan kemerdekaan semuanya untuk perjuang kita. Jadi terima kasih buat adik-adik NTG yang telah bekerja siang malam dalam menyiapkan acara ini. Dan terima kasih juga kepada media yang sudah meliput dari pagi-pagi. Alhamdulillah hari ini acara sudah selesai dan sukses. Usai ziarah Makam, Ketua dan Pemurus DPD Golkar Kota Jambi langsung bertolak ke Panti Asuhan Yatim Piatu Yayasan Kesejahteraan Anak yang berada di Jalan Sersan Udara Syawal Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Jambi Selatan guna bakti sosial menyantuni anak yatim. Rian Cencen, Cek TV melaporkan.